Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dan kali ini kita bakal ikuti pameran mobil-mobil yang akan datang di update terbaru game INCD jadi ini sebelah kubik ada dealer Integra yang diganti jadi pamerannya, yaudah kita langsung aja ikut pamerannya nah disini ada pintu masuknya ya, wah sudah kelihatan tuh mobil-mobilnya akhirnya bisa masuk juga, oke kita langsung bisa lihat ini ngelag parah, paling cuma dapat belasan fps oke jadi depan ini, aduh ngelag banget, adalah bus Hino ya kenapa ini bisa ngelag banget ya, padahal mapnya lebih kecil dari CDID loh ini bus Hino ya, Hino RK, RK berapa ya? dan ini adalah BMW M4 Competition, hmm kayaknya kenceng nih lumayan buat jalanan INCD meskipun gak ada jalanan lurus di INCD ini ada Honda Integra Type R wow, legend sekali, pake mesin VTEC ya ini 4 pintu pake mesin K20A dan kode body DC2 dan ini ada mobil 2net, Honda HR-V 2net, wah kenal potnya, sangar juga ya ini mau untuk tidak next stage, bukan gue, bukan gue oke, kita bisa lihat detailnya, keren juga ya oke, lanjut ada Ferrari SF90 hmm, jiwa miskin gue merontak-rontak, cuma segini buat gue bagus juga detailnya, ini kayaknya jipe Stardelle aduh, banyak banget orang sini jangan ngelag terus kita mau review bagian mana lagi nih ini dulu, G500 kayaknya deh atau gak sih ini G63 ya yang bensin kurang tau sih, kurang tau sih cara ngebedain G63 sama G500 by the way, detailnya juga cukup sih ya oke, ini Honda Accord 2net, katanya sih di Instagram itu harganya 800 juta ya tapi pake GPS atau enggak ya? kalo gak pake sih, gue beli gantiin Civic merah gue lumayan sih oke, kita tunggu acara launchingnya aja ya oke, ini mau launching ya busnya oke, kita coba saksikan lebih dekat ya oke, kita saksikan peluncuran bus Sinnoh yang kecil ini gak terlalu kecil sih sebenernya oke, untung aja kita masih dapat mode cinematiknya oh, gue tenter kayaknya Hino nah kayak gitu dipajang guys oke, keliatan sekali bahwa player-player pada tidak sabar ya yang menunggu update oke, selanjutnya ada launching Honda Accord drama sedikit dulu ya, drama sedikit dan kita lihat ada BMW M5 ini kayaknya F90 oh, hilang oke, kayaknya kita harus beli Game Pass dulu deh Game Pass premium vehicle gak perlu Robux ya gitu lah biar bisa beli mobil ini tapi kawan punya ya oke, mobil yang pertama datang itu Fortuner di Turbo kayaknya bisa ngegantiin MX kita deh ini pasti jauh lebih kenceng sih ya kayaknya ini tahun 2020 kebawah yang tra-facelift eh, ini RIV siapa dah ganggu oke, kita lanjut lagi Foruner mana kayaknya oke, lanjut lagi Honda Accord yang akhirnya datang juga ya anjay, cakep banget ada Sandroofnya juga lagi ya kalian mau beli yang mana nih oke, selanjutnya ada Honda HR V2Net wah, bisa backfire tuh oke, kita posisikan kamera dulu susah emang filmingnya oke, sudah mulai memasuki stage sama banget tuh drama nya nah cakep banget ini di camber sama pananya hitam ya keliatan lebih sangar tuh, kena lepotnya liat ya oke, ini dia ketiga mobil yang tunet yang tadi Fortuner, Accord, dan HR V ketiganya di tunet oleh Integra oke, yang selanjutnya adalah bus SR2 yang single glass berarti SR2 yang versi mini nya ya oke, kita tunggu launching berikutnya ya oke, sudah mau launching nampaknya ya kita lihat dulu 14.30 kita kembali acara oke, ini pajero katanya siya masih dalam tahap pengembangan gak ada kenal pot sama gak ada wiper belakangnya terus juga bagian depannya chrome nya hitam semua wow ini bakal masuk update abis ini jadi update abis ini terus update selanjutnya lagi jadi kalian tunggu aja ya mungkin dari kalian mending Fortuner atau pajero oke, kita lihat dulu backstage nya ini ada Honda Integra Type R yang 4 pintu Honda Jazz juga ini bakal masuk di next update gak sih ya ini Ferrari SF90 dan G63 eh G63 atau G500 ya ini dia owner nya SD ABS official berbentuk Capibara mas bro mas bro oke ini pas Integra masuk gua lupa pakai freecam ya tapi gak apa-apa lah ngelag ngelag dikit nah oke, gua pada pakai freecam jadi paling ujung ya oke, cakep juga kayaknya ada D versi 2 pintu nya dia iya lebih populer versi 2 pintu daripada 4 pintu entah kenapa yang dimasukkan yang ini ya guys, ini lama banget nungguin mobil launching lagi apa itu NPC random masukin mobil ke dalam stage mampuskan lu dibunuh oke, selanjutnya mobil tunel yang bakal masuk untuk di beberapa update lagi oke, ini ada Audi R8 yang baru sama Honda NSX-R eh bukan MR2 Toyota MR2 salah kira gua oke, kita langsung nunggu mobil masuk ke stage-nya ya oke, akhirnya Innova bareng 2KD masuk juga ke stage-nya kira-kira bakal beli ini gak ya hmm, bagus juga sih ya fitment nya kapan ya bisa atur fitment di game ini oke, kita lihat mobil berikutnya apa nih Honda Jazz oke, akhirnya setelah 2 menit lebih menunggu keluar juga apa itu ambatunet ambatunet comok ambatunet apa coba oke, parkir di mana nih Honda Jazz katanya ini gak masuk ya atau masuk ya bagus juga sih wipernya kebalik sama ngedraw logo Honda belakangnya ambatunet kedih persentut aneh banget oke, jadi ini momen kocak pas ya, Ferrari-nya mundur karena luah tarik ring tangan kayak kita lepasin mainan dari spukit oke, akhirnya Ferrari SF90-nya masuk itu juga ya masuk stage mana ayo masuk lah jangan bikin drama aduh ngelag dia dia beneran ngelag aduh kameranya maaf ya kualitas videonya agak burik ya guys ya oke, selanjutnya Audi R8 yang baru ya kalau yang baru model depannya kayak gini ini pake mesinnya Lamborghini Huracan V10 kayaknya kenceng sih ini oke, selanjutnya ini adalah Mercedes-Benz G50 G60 ternyata bukan G63 atau G500 ya G50 berarti mesinnya 5000cc berarti ya wah, ada Sandrovia juga cakep sih ini andai ada pagedangan di sini pasti bisa buat offer mobil oke, yang terakhir adalah Toyota MR2 mesinnya di belakang ya atau lebih tepatnya Miit Rear Engine wah, cakep juga ya mirip banget kayak NSX ini apa gue yang ngerasa doang ya oke, kira-kira kalian mau belinya atau tidak misalnya menarik sih semua di sini cuma duitnya saja yang tidak ada oke, yang terakhir kita berubah jadi Capibara ya guys ya Capibara apa ini ya bawang muatan oke, mungkin di sini kita ending dulu ya terima kasih telah menonton jangan lupa like to subscribe jaduh guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih